Hai Sobat Emporio, ketemu lagi sama aku Devi di channel Emporio Architect. Di video kali ini kita akan kupas tuntas desain rumah Bapak RHT 1376. Aku mau cerita sedikit mengenai latar belakang proyek klien kami satu ini. Berada di daerah Kalimantan Selatan, proyek ini terletak di lingkungan yang bisa dibilang tidak terlalu ramai ya. Dan yang menjadi concern adalah lahan beliau berbatasan langsung dengan pemakaman atau kuburan di bagian belakang nih. Wah menarik ya. Special request dari klien kami, beliau ingin menampilkan fasad hunian yang berbeda yakni dengan style Amerikan Klasik. Kalau kita lihat fasad bangunan ini punya kesan countryside yang menenangkan gitu. Tapi nuansa elegan dan anggun juga bisa kita rasakan dari hunian satu ini. Yang kami tonjolkan dari hunian ini adalah tampilan bangunan yang cukup unik. Mulai dari penggunaan atap yang tinggi hingga penggunaan material kayu yang tersusun rapi sebagai finishing fasad. Untuk dapat menunjukkan karakter farmhouse ala pedesaan yang hangat. Sebelum masuk ke dalam rumah, aku mau ajak kalian keliling dulu nih di bagian tamannya. Karena kondisi lahan beliau tergolong luas, maka kami desainkan area taman di bagian depan, bagian samping, dan belakang rumah. Ini pasti ada yang nanya, bangunan kecil atau tower ini apa sih? Jadi area ini kami manfaatkan sebagai gudang di lantai 1 dan di lantai 2 untuk area tandon air. Walaupun kecil, bangunan ini tetap terlihat estetik dan cantik ya dengan permainan rooster sebagai elemen dekorasi. Terus bagian taman belakang, kami tata dengan penambahan puffing block yang masih terkesan natural. Ada bench atau kursi taman dari kayu juga di area ini sebagai tempat bersantai. Kalau kalian mau bikin acara kumpul-kumpul atau barbequian di taman belakang, juga bisa dong. Karena saking luas dan nyamannya. Kalau pas pengen duduk santai sama keluarga atau sama temen, kalian juga bisa bersantai di teras belakang ini tanpa takut panas maupun hujan. Bayangin kalau kalian punya rumah kayak gini, rasanya pasti adem, nyaman, dan seger terus tiap hari kan? Sekarang kita mulai bahas bagian dalam hunian ya. Kita awali dulu dengan area serambi atau teras depan dari hunian ini. Sengaja kami desain menggunakan lantai kayu supaya terkesan lebih menyatu dengan konsep hunian yang natural. Masuk ke dalam hunian, ruang pertama yang kita jumpai adalah ruang tamu atau guest area. Walaupun kecil, namun ruang tamu ini gak ada kesan countryside sama sekali ya. Malah terkesan mewah dan kekinian. Ruang berikutnya yang menyapa kita adalah living area dengan kesan lapang. Interior yang mewah, lengkap dengan bukaan lebar, pastinya dapat memberikan pemandangan terbaik di dalam ruang. Next, kita beralih ke bagian dining area. Menggunakan konsep open plan pada area komunal seperti ini, pastinya menjadi nilai plus. Karena kita dapat menciptakan ruang-ruang dengan suasana lapang yang nyaman. Aduh, cewek mana sih yang gak suka lihat dapur dengan tampilan bersih kayak gini? Kalau dapur kalian didominasi dengan satu warna aja, kalian bisa tambahin lampu hias atau ornamen lain dengan warna yang berbeda nih. Supaya gak bikin dapur cantikmu jadi terkesan monotone. Hunian satu lantai ini juga lengkap dengan musola bernuansa menenangkan. Di finishing dengan material kayu, membuat nuansa ruang ini menjadi terasa lebih hangat dan pastinya lebih nyaman. Oh iya, dalam satu area musola ini juga kami lengkapi dengan ruang kerja atau ruang belajar. Berdekatan dengan musola, kami tambahkan juga area untuk wudhu. Sebelum ke area kamar tidur, kita ke ruang servis yang jarang disorot sebelumnya yuk. Nah, ini dia tampilan area ruang setrika. Simple tapi tetap nyaman kok. Untuk area cuci dan jemur, kami desain dengan tampilan semi tertutup. Kami pilih atap dengan finishing kaca untuk meneruskan cahaya matahari ke area ini tanpa takut baju akan basah jika terkena hujan. Loh, kamar tidurnya ada di area mana ya? Nah, untuk area kamar tidur, semuanya kami letakkan di bagian depan Hunian. Kenapa? Karena sesuai request klien, beliau ingin kamar-kamar tidur ini ada di bagian depan. Jadi, tidak bersebelahan langsung dengan area kuburan di belakang. Ini dia area kamar tidur anak yang pertama. Kamar tidur ini kami desain dengan tampilan lebih minimalis, namun tidak menghilangkan keanggunan dari konsep klasik di Hunian ini. Kita lanjut ke kamar tidur anak kedua. Kalau untuk kamar tidur satu ini, kesan klasik ditampilkan dari penggunaan wall molding di area dinding dan belakang televisi nih. Dan ini dia kamar tidur yang paling ditunggu-tunggu. Apalagi kalau bukan kamar tidur utama. Kesan mewah dan elegan tentu langsung terasa begitu memasuki kamar tidur satu ini. Bukaan yang lebar selain menjadi akses udara dan cahaya, juga menjadi penghubung dengan taman belakang. Bagian walk-in closet kami desain dengan tampilan mewah dari kombinasi warna putih dan sentuhan gul di bagian furniture-nya. Untuk Hunian ini, master bathroom-nya berada di luar loh, jadi bisa diakses oleh seluruh kamar. Demikianlah cerita desain rumah Bapak RHT 1376. Desain bergaya Amerikan klasik dengan vibe countryside yang menenangkan, bikin kita betah terus untuk habisin waktu di dalam rumah. Tak hanya Bapak RHT, kamu pun bisa memiliki hunian seperti ini. Emporio juga akan sangat senang menjadi bagian dari perjalanan kamu dalam mewujudkan rumah impian. Ikuti juga Instagram dan TikTok Emporio Architect untuk mendapatkan informasi dan inspirasi desain yang sesuai dengan impianmu. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.